Berbicara mengenai event yang akan berlangsung besok pagi Forum Titik Temu Ini adalah kerjasama dari Nurkolis Majid Society, Wahid Foundation Dan juga Marif Institute Dan mengundang lintas agama Jadi besok acaranya itu Kalau aku lihat kan akan dibuka oleh Buya Syafi Marif Ada Ibu Sintanya Wahid dan juga Ibu Omi Komaria Majid Ini akan membuka ya Dibuka dengan suhu-suhu para pemimpin dari Ros Majid Society Udah kayak perguruan Tapi selanjutnya adalah Semacam sambutan singkat dari tokoh-tokoh lintas agama Dari Katoliknya misalnya Ada Monsignor Suhario Dari Kristen ada Tendetau Gomar Gutom Dari Budis kayak Pak Sudamek Banyak lah dari Konghucu Sendiri ada dari lintas agama Di sana yang intinya adalah Bagaimana Kita itu meeting a point Kita boleh berbeda agama Tapi punya tanggung jawab manusia yang sama Bagaimana menempatkan agama dalam konteks Tantangan kehidupan berbangsa dan dunia Dimana sekarang Dihadapkan pada Begitu banyak masalah Dan agama harusnya Memainkan peran penting Tadi ketika ada Ranting-ranting kering Justru bukan untuk menyulut Jadi Bukan menambah Api Tapi justru mendamaikan Seharusnya begitu Mestinya peran agama kembali tadi Ke akar-akarnya Akar keagamaan kan Selalu tadi itu Merespon penderitaan manusia Merespon Banyak ketegangan Bukan Malah menjadi Panggal dari bencana Oke dan ini Saya rasa Melihat bagaimana Perkembangan Suasana Politik dan juga sosial Menjelang pemilu Dan bahkan ini Ada yang mengatakan Ini nyambung bahkan Dari sejak 2014 Tambah lagi Pilkada juga Ada juga yang Memakai isu-isu agama juga Sehingga memanas lah Hingga 2019 ini Dan kita harapkan Sampai sini saja Tidak berlanjut lagi Tokoh-tokoh bersuara Ini kan menjadi Suatu hal yang penting juga Karena masyarakat melihat Oh Orang-orang yang saya percaya ini Menyuarakan hal-hal yang baik Sehingga saya juga Tidak boleh terbawa Ke hal-hal yang buruk lagi Begitu Tapi Mungkin ada yang mengatakan Luka-luka itu sudah ada Begitu Ini bisa disembuhkan Tidak romo Karena Ada orang-orang yang mungkin Sudah terlanjur Tersinggung Atau terlanjur memiliki Pemahaman yang salah Mengenai saudaranya Yang berbeda agama Ya pertama Pertama tentu saja Luka bisa disembuhkan Hanya prosesnya Membutuhkan waktu Bagi saya penting Bahwa Kita sadar dari awal Bahwa Dalam Tensi yang sangat tinggi Ini Khususnya menjelang pemilu Keprihatinan besar Terhadap agama Adalah bahwa Dia menjadi komoditas Jadi bahwa Dia dipakai untuk Memenangkan suatu tujuan Yang sebenarnya Bukan tujuan agama Misalnya tujuan kekuasaan Orang harus sadar disitu Bahwa Bahaya itu selalu ada Dan kalau dari Kesadaran itu Ada Muncul Mudah-mudahan juga Ini membantu Proses pembatinannya Bahwa sebenarnya Itu tidak Tidak Hakikat agama Bahwa dia bisa Dipakai untuk kepentingan politik Bahwa sebenarnya Kita mencintai Tuhan Dan mencintai sesama Maka saya punya Usul konkret sekali Mulai dari sekarang Tidak hanya nanti Sesudah pemilu Segala sesuatu Misalnya kalau saya dapat Berita dari medsos Ya Yang berkaitan dengan Penjelekan agama Agama apapun Entah itu Islam Entah itu Budis Entah itu Nasrani atau apa Itu cukup pada saya saja Jadi saya tidak akan Melanjutkan lagi Jadi harus Saring sebelum sharing Itu prinsip penting Karena biasanya Dari medsos itu Yang jahat Mereka kadang-kadang Dari statistik Kita tahu Mereka tidak mencari Sumber dari sumber resmi Tidak bertanggung jawab Tidak dari sumber resmi Tetapi Dari medsos itu Kalau kita Meneruskan berita buruk itu Kita bertanggung jawab Sebenarnya Terhadap penjelek-jelekan agama Dan berarti Seperti menusuk luka lama Di atas Luka baru Di atas luka lama Dan untuk ininya Jangan lupa Ada undang-undang ITE kok Kalau Sekarang dikejar Bisa dijerat juga Itu juga Jangan dilupakan juga Jadi Pak Sidi Yang diharapkan dari Acara ini Apakah memang Agar masyarakat melihat juga Ini tokoh-tokoh yang Saya tahu betul Sangat dihormati Di tengah masyarakat Apakah ingin menjadi Menunjukkan Bahwa inilah sikap Di atas politik Bahkan yang ingin ditunjukkan Iya jadi Kalau kita lihat Sejarah Indonesia Komunitas agama itu Kan punya peran penting Dalam membentuk nation ini Jadi Nation Bangsa ini terbentuk Karena jejaring-jaring Kerjasama Lintas iman Lintas agama ini Jadi mesejenya adalah Bagaimana Supaya kesalahan Keagaman itu Juga mewujud Dalam kesalahan Kewargaan Jadi orang Tidak cukup Saleh beragama Tapi juga harus Saleh secara Warga negara Dan mematuhi konstitusi Undang-undang Dan semua inklusif Semuanya dipersatukan Oleh keluargaan yang sama Di dalam keluargaan itu Tidak ada lagi Mayoritas Minoritas Semuanya equal Di dalam hukum Di dalam undang-undang Dan di dalam harapan Hidup bahagia bersama Dan ini kalau kita lihat Dalam 12 poin Dari Deklarasi Abu Dhabi itu Jelas sekali Ada 12 poin Tapi salah satunya adalah Untuk tadi Merajut kembali Kepingan-kepingan Yang berserak ini Kita perlu memuliakan Kembali Dasar-dasar Kemanusiaan agama Kemudian kita juga Perlu menghormati Kebebasan Beragama Tapi keadilan juga Penting Dan kita juga harus Melawan segala bentuk Kekerasan terorisme Yang mengatasnamakan agama Kita juga harus Melindungi rumah-rumah Ibadah Dimana nama Tuhan Diseru Dan kita juga disana Harus masuk ke Inklusif citizen Dimana di depan hukum Dalam semat keluargaan Tidak ada lagi Mayoritas-minoritas Dan juga kita melakukan Perlindungan terhadap Kelompok-kelompok marjinal Terhadap ibu-ibu Anak-anak Difabel Semua ini harus kita Lindungi atas nama Spirit Kemanusiaan Dan ingat bahwa Agama Persatuan kemanusiaan Kita lebih dulu Ketimbang agama-agama ini Itu sudah ada Lebih dahulu Lebih dulu Iya itu yang penting Jadi harusnya itu sudah Lebih mengakar lagi Lebih mengakar Menarik tadi katakan Kesalehan berwarga negara Iya Itu juga harus dijalankan Itu kadang-kadang Orang boleh salih secara agama Tapi belum tentu Jadi warga negara yang baik Iya Jadi jangan lagi ada Kesenjangan antara Kesalehan keagamaan Dan kesalehan keluargaan Orang yang baik agamanya Itu juga sekaligus Jadi warga negara yang baik Itu yang harus menjadi Catatan kita Jadi ada yang ingin Terlibat juga Menurut saya sih Ini forum titik temu Acara yang sangat baik sekali Lintas agama juga Dan mengundang semua Tampaknya di sini Mas Yudhya Siapapun boleh hadir ya Boleh hadir Tapi reserve ya Karena sangat terbatas tempatnya Lokasinya ada di Jakarta Ini di kawasan Kuningan Nomor teleponnya Nanti kita akan tampilkan Ini sudah ada Untuk reserve Forum titik temu Nomor teleponnya ada Di layar kaca Anda Memang diingatkan Karena tempat sangat terbatas Jadi saya sih Membayangkan Dengan nama-nama sebesar ini Akan sulit untuk Membendung banyak orang Yang ingin hadir Karena momentumnya lah Kita melihat Bagaimana polarisasi yang terjadi Menjelang pemilu Dan banyak yang menginginkan Bahwa kita Bersama-sama lagi Dalam keberagaman ini Setelah pemilu Saya ingin tahu Akan tenang atau tidak Menurut Bapak-Bapak sekalian Ini pencermatan Dari pribadi juga Bukan hanya Sebagai dalam posisi masing-masing Bagaimana Bisa tenang tidak kita Setelah pemilu ini Oh kalau kita lihat Dari pengalaman Saya kan gak mau berspekulasi Dari pengalaman-pengalaman Yang lalu Saya punya kesan Hakikat orang Indonesia Saya kan suka damai Dan suka juga Saling memahami Berdasarkan pengalaman Masa lalu Dan kepercayaan Pada orang Indonesia Saya kok merasa bahwa Ini akan oke Artinya tidak akan Macem-macem Kekhawatiran terlalu besar Kan dari pengalaman Masa lalu Jangan kurang lebih Pake metode yang Kurang lebih sama Sesudah itu Entah itu kasus Jakarta Entah itu kasus Pemilu Nasional Nasional Saya kok merasa Sesudah itu Life goes on Normal Dan penting itu Sikap dari Para pemimpinnya itu juga ya Itu penting Menurut saya Menurut saya Elit politik Dan pemimpin-pemimpin agama Itu menentukan Situasi perdamaian nanti Oke Kalau elit politik Masih suka Apa Ada udang dibalik capcai Atau pemimpin-pemimpin agamanya Itu Hanya Selalu saja Apa namanya Memanaskan suasana Lalu ya terjadi Kacauan Jadi sangat menentukan Oke Ya saya kira Sikap elit politik Sangat kita harapkan Untuk lebih dewasa Karir politik pendek Tapi kehidupan negara ini Panjang Jadi jangan Demi penghidupan Jangka pendek Meminuh kehidupan bangsa Yang sudah diperjuangkan Begitu Sesuai oleh Para penerbih bangsa Dan juga untuk Demi masa depan Anak-anak cucu kita Berhak atas Kehidupan yang lebih baik Jadi jangan dikorbankan Itu kepentingan Dan life goes on Hidup berlanjut Keseharian kita Terus bekerja Itu setelah pemilu pun Bahkan lebih panjang lagi Masih banyak pemilu lagi Soalnya Harus dewasa dari sekarang Baik Sukses untuk acaranya Besok di forum titik temu Dan semoga ini juga bisa Membawa dampak yang baik Juga bagi masyarakat Semua Bukan hanya mereka yang hadir Tapi juga mereka yang melihat Dan maupun bisa mengikuti Yang mungkin nanti Boleh di-share online Mungkin Mas Yudi Jadi bisa disaksikan juga Bagaimana sambutan-sambutan Maupun dialog yang terjadi Romo terima kasih banyak Sama-sama Terima kasih Terima kasih Terima kasih